Intro Eh, kalian udah tau kan fokus dari model pembelajaran yang kita ambil ini? Dari yang aku baca sih, fokus dari model PBL ini adalah untuk memotivasi peserta didik bagaimana menganalisis suatu masalah. Ya, setau aku bukan menganalisis masalah saja, tetapi juga membantu dalam memahami konsep dan prinsip untuk menyelesaikan solusi dari permasalahan tersebut. Dan juga bagaimana ya cara memotivasi mahasiswanya untuk menyelesaikan masalah. Ngomong-ngomong, si Cece dan Lilin mana sih? Kok lama banget? Hai! Hai! Panjang umur nih, baru aja demongin. Akhirnya dateng juga. Eh, hari ini jadi kita ketemu trakrok. Kebetulan ada yang mau aku tanyain mengenai pengujian kita. Aku juga nih, aku masih bingung bagaimana cara melaksanain model PBL itu. Kalian ini bagaimana sih? Kan udah kita obrolin di grup, makanya kita mau nunggu di sini. Baik, sudah lama kita menunggu di sini. Maaf ya, Bapak. Banyak rapat nih dari pagi. Alhamdulillah, enggak kok, Prof. Kami baru aja nyampe di sini. Tapi enggak tahu nih dua orang nih baru aja dateng. Padahal kami udah lama menunggu di sini. Enggak tahu deh dari mana. Enggak kok orang juga tadi dari purpose. Iya kan, Ce? Iya, iya. Tadi kamu punya purpose. Jadi, tujuannya ke sini, Prof. Sesuai yang disetakan tadi malam, kita itu mau membahas bagaimana cara melaksanakan model PBL, Prof. Oh, gitu. Nah, kebetulan ini hari ini, Bapak akan mengajar tentang materi kemerikunan dan modelnya, kebetulan model problem based learning. Jadi, kalian bisa ikut melihat dari belakang. Wah, boleh, Prof. Karena sebenarnya dari segi teori, kami bisa membacanya melalui jurnal dan buku. Namun, kalau dari segi praktik, kami perlu belajar lebih lagi, Prof. Baiklah, kalau gitu, kita sama-sama ke ruangan kuliah, yaitu di lantai 3. Iya, Bapak sebentar mengambil bahan buku-buku di kantor, ya. Oh, iya, Prof. Semoga ada buku-buku di sana. Sampai ketemu, ya. Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Satu siklus PBL hanya membutuhkan satu sampai dua kali pertemuan. Hal ini sejalan dengan hasil akhir yang berupa solusi dan cenderung hanya teori. Pada sintak satu, orientasi pada masalah atau kasus. Dosen menyajikan masalah seperti kasus, makalah penelitian, video pendek, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi, Prof. Hari ini kita sudah memasuki minggu kedua dalam perkuliahan kimia lingkungan. Materi yang akan kita bahas adalah Global Environmental Issues atau isu lingkungan global. Nah, materi ini akan kita bahas dengan menggunakan suatu model yaitu Problem Based Learning atau PBL. Sebelum kita membahas lebih detail atau lebih lanjut tentang materi ini, Bapak akan menayangkan suatu video pembelajaran yang terkait dengan Global Environmental Issues. Selamat menyaksikan. Musim kemarau 2023 akan tiba lebih awal dari sebelumnya. Nah, kemarin itu belum masuk musim kemarau. Nah, jadi pemanasan global juga ternyata punya kontribusi terhadap kenaikan suhu ekstrim di Indonesia pemirsa. Cuaca panas yang mencapai ekstrim tidak hanya buruk bagi kesehatan, Cuaca panas juga berdampak pada petani tambak dan usaha budaya ikan kolam. Cuaca panas yang mencapai ekstrim sejak sebulan terakhir membuat dibuat ikan di kolam pemancingan milik warga Aceh, Timur Aceh, mati mendadak. Terima kasih telah menonton! Pada tahun 2014, Worldwide Laquan atau WWF memperkirakan 100 ribu jenis satwa punah setiap tahunnya di hari ini. Sebagai negara yang memiliki keanekaragaman fauna ketiga tertinggi di dunia, yaitu memiliki sekitar 17 persen dari seluruh jenis satwa di dunia, Indonesia sudah sewajibnya menjaga semua penghuninya dari kebunahan. Namun sayang, jika menilik arsip kompas, berita ancaman kepunahan sudah menghantui sejak puluhan tahun lalu dan selalu ada setiap tahunnya. Kepunahan tak terelakkan, beberapa jenis satwa Indonesia telah menghilang untuk selamanya. Di Jakarta, di Jawa Barat, petugas Badan POMDKI Jakarta Bada Bukan, tugas Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Bandung, menemukan dua jenis kue bolu mengandung pewarna tekstil atau rodamin B, formalin, borax, hingga makanan yang mengandung pewarna tekstil. Jadi, produk pangan olahan yang diduga mengandung badan bahaya seperti formalin, rodamin, kemudian metan yellow, maupun borax, ternyata masih ditemukan ya, kue, kue bolu, mungkin warnanya merah pink, tapi ternyata selalu diisi mengandung pewarna tekstil atau rodamin B. Baiklah, setelah menonton video tadi, bagaimana komentar kalian terkait dengan apa yang ditayangkan dalam video tersebut, dan mungkin kalian menemukan di sekitar lingkungan kalian sendiri. Silakan, siapa yang mau komen? Silakan. Prof, jadi yang saya ketahui di lingkungan saya sekarang itu, sudah tidak ada lagi yang namanya capung berterbangan, Prof. Dan yang saya ketahui juga bahwa capung di keberadaan di lingkungan itu sebagai indikator keasrian suatu lingkungan. Seperti itu, Prof. Ya, bagus sekali, Guru Adin. Siapa lagi yang mau memberikan komen? Izin, Prof. Ya, silakan. Menurut yang saya pernah alami, suhu lingkungan saat ini menjadi lebih naik dan terasa panas, Prof. Dan juga pembagian musim hujan dan kemarau saat ini tidak menentu lagi, Prof. Ya, benar sekali bahwa pemanasan global itu menyebabkan naiknya suhu bumi yang disebabkan peningkatan gas-gas rumah kaca. Ya, bukan hanya meningkatnya suhu bumi, melainkan juga terjadinya hujan asam, ozon diplesen atau lubang ozon di Antartika, kemudian juga populasi beberapa hewan itu menurun, dan juga terumbu karang yang rusak, dan banyak hal yang kita lihat di lingkungan kita sehari-hari. Pada tahap dua, mengorganisasi untuk investigasi, mahasiswa diberi kesempatan untuk mengembangkan permasalahan yang telah ada menjadi beberapa pertanyaan dan dapat dicarikan solusinya pada sintak selanjutnya. Oke, baiklah, selanjutnya Bapak membagi kalian menjadi lima kelompok, dan setiap kelompok diberikan tugas dengan topik masing-masing. Masing-masing kelompok silakan menyambil tempat yang berdekatan dan mengembangkan pertanyaan sesuai dengan topik yang sudah diberikan. Mari, silakan. PBL dilaksanakan dalam kelompok kecil, mulai dari pembagian tugas hingga bertukar pikiran dapat terjadi di kelompok kecil ini. Kelompok kecil dibentuk oleh pendidik sehingga peran pendidik hanya sebagai fasilitator. Oke, baik. Sudah setelah kalian diskusi, apa saja nih masalah yang kalian identifikasi? Baik, Prof. Di sini kami kelompok satu ada lima permasalahan. Itu yang pertama, apa yang menyebabkan global warming? Yang kedua, bagaimana proses terjadinya global warming secara kimia? Yang ketiga, apa dampak global warming bagi makhluk hidup? Yang keempat, apa dampak global warming bagi keadaan bumi? Dan yang kelima, bagaimana cara mengatasi atau mengurangi efek rumah kacah? Demikian, Prof. Oke, coba kelompok dua bagaimana? Baik, pada kelompok dua materi hujan asam memiliki lima pertanyaan mendasar, Prof. Yang pertama itu, kapan dan di mana terjadinya hujan asam pertama kali? Yang kedua itu, apa yang menyebabkan terjadinya hujan asam? Dan yang ketiga itu, apa reaksi dari pembentuan hujan asam? Dan yang keempat itu, ada dampak dari hujan asam? Dan yang kelima itu, ada bagaimana cara pengendalian dari hujan asam itu, Prof. Bagus, kelompok dua. Baik, kelompok tiga, temanya adalah ozone depletion. Apa saja yang kalian identifikasi mengenai tema ini? Baik, Prof. Di sini kami dari kelompok tiga dengan topik ozone depletion ini, kami akan menyampaikan permasalahan dari kelompok kami. Yang pertama itu, apa penyebab dari ozone depletion ini? Yang kedua itu, bagaimana dampak yang ditimbulkan dari ozone depletion ini terhadap makhluk hidup. Yang ketiga yaitu, apakah lapisan ozone yang rusak itu dapat diperbaiki? Dan yang keempat yaitu, bagaimana cara menanggulangi dari kerusakan ozone depletion ini? Bagus sekali. Oke, baik. Sekarang silakan kelompok empat. Baik, terima kasih, Prof. Atas waktunya. Perkenalkan, saya Piana Tindawan, perwakilan dari kelompok empat, izin menyampaikan permasalahan-permasalahan terkait materi loss of biodiversity ini. Untuk permasalahan pertama, apa yang dimaksud dengan loss of biodiversity? Untuk yang kedua, apa yang menyebabkan terjadinya loss of biodiversity ini? Yang ketiga itu, bagaimana dampak yang ditimbulkan dari loss of biodiversity? Dan yang terakhir itu adalah, apa solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya loss of biodiversity? Terima kasih, Prof. Oke. Oke, baik. Sekarang kelompok lima, silakan masalah apa saja yang kalian identifikasi terkait dengan topik zat aditif makanan. Baik, Prof. Di sini dari kelompok lima, kami mengangkat ada lima permasalahan. Yang pertama itu, apakah zat aditif itu berbahaya bagi tubuh? Terus yang kedua, apa saja jenis dan golongan dari zat aditif? Yang ketiga itu, apakah ada kebijakan yang mengontrol penggunaan zat aditif pada makanan? Terus yang keempat, apa pengaruh zat aditif bagi tubuh? Dan yang terakhir itu, apa solusi mencegah penyalahgunaan pengadaran zat aditif? Ya, bagus sekali. Pada sintak tiga pengumpulan data dan pengorganisasian kelompok, data dapat diperoleh dari buku, jurnal, media internet, atau melalui wawancara ahli. Pengumpulan data dan tugas diorganisasikan ke setiap anggota kelompok secara adil. Terima kasih telah menonton! Pada sintak empat mengembangkan dan menyajikan hasil, peserta didik akan berkumpul kembali untuk menyajikan solusi yang mereka peroleh. Mahasiswa dapat mengutarakan pendapat atau pertanyaan kepada kelompok yang tampil atau ke dosen. Pada sintak keempat ini, kalian masing-masing kelompok diminta untuk menyajikan hasil dari diskusi kelompok masing-masing yang berkaitan dengan rekomendasi atau saran-saran atau solusi dari permasalahan yang kalian temukan di awal kemarin. Jadi nanti masing-masing kelompok diminta untuk maju ke depan untuk menyajikan hasil masing-masing. Jelas? Jelas, Pak! Baik, silakan kelompok satu. Siapa yang jadi juru bicaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari beberapa permasalahan yang telah kami kembangkan mengenai pemanasan global, nah di sini kami memperoleh beberapa permasalahan dan kami merekomendasikan cara untuk mengatasi atau mengurangi efek dari rumah kaca. Yang pertama, satu kita dapat mengurangi pembakaran bahan bakar fosil. Yang kedua, mengurangi produksi karbon dioksida dan gas rumah kaca lain. Lalu yang ketiga, kita mengkondisikan lingkungan kesuasana alami. Dan yang keempat, ada mengurangi atau gunakan kembali produk gas metana. Baiklah, berdasarkan materi yang sudah kami sampaikan dari kelompok satu, apakah dari teman-teman ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Izin bertanya. Iya, dipersilahkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia Mutiara. Di sini saya izin bertanya mengenai apakah ada kemungkinan buruk yang terjadi jika tidak ada upaya untuk mengurangi pemanasan global bagi bumi. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya izin menjawab. Hal yang akan terjadi adalah perubahan iklim akan berlanjut selama abad ini, bahkan seterusnya. Nah, badai akan menjadi lebih kuat dan juga lebih intens. Lebih banyak kekeringan dan juga gelombang panas. Musim kebakaran hutan yang lebih lama, perubahan pola curah hujan, musim bebas es dan juga akan memanjang. Dan arktik sangat mungkin menjadi bebas es. Nah, demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Baiklah, kami dari kelompok dua, yaitu mengenai hujan asam. Di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa dampak yang ditimbulkan dari hujan asam. Nah, ada pun dampak yang ditimbulkan dari hujan asam. Itu ada dari bagi kesehatan. Yang pertama, efek jangka pendek karena menghirup udara yang tercemar berat. Yang kedua, efek jangka panjang karena menghirup udara yang tercemar sedang atau ringan. Yang ketiga, efek tidak langsung karena terekspos pada logam berat seperti aluminium dan logam berat lainnya. Selanjutnya, yaitu bagi hutan. Nah, yang pertama ada dampaknya yaitu stres umum. Kemudian ada penurunan pH, tanah, dan keracunan aluminium. Yang ketiga, ada peracunan oleh gas SO2, kekurangan magnesium, kelebihan hara, serta zat organik pengatur tumbuhan. Selanjutnya, bagi pertanian, ada dampak yang dihasilkan yaitu hasil padi dapat turun sampai 30% karena hujan asam. Karena besarnya laju pertumbuhan industri dan transport sehingga kemungkinan terjadinya kenaikan kadar SO2. Selanjutnya, dampak bagi ekosistem akuantik. Dimana hujan asam ini mampu menurunkan populasi ikan, tumbuhan akuantik, dan jasat ernik. Sehingga menjadi asamnya air dan nol dapat juga menyebabkan kepunahan jenis. Nah, untuk mengatasi permasalahan yang sudah saya jelaskan tadi, kami dari kelompok 2 mendapatkan solusinya. Yang pertama itu ada dengan menggunakan bahan bakar dengan kandungan belerang yang rendah. Kemudian ada mengurangi kandungan belerang sebelum pembakaran. Yang ketiga ada pengendalian pencemaran selama pembakaran. Yang selanjutnya ada pengendalian setelah pembakaran dan penghematan energi. Baiklah, dari pernyataan yang sudah kami presentasikan tadi mengenai hujan asam, apakah ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, apa dampaknya jika manusia secara tidak sengaja mengonsumsi air dari hujan asam? Demikian pertanyaan dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan mencoba menjawab mengenai pertanyaan dari saudari Cerinina. Nah, di mana apabila manusia itu menghirup hujan asam, maka akan menyebabkan iritasi tenggorokan, batuk kering, asam, maupun penyakit saluran pernafasan, baik kronis maupun aput. Nah, selain itu hujan asam juga dapat menyebabkan iritasi hidung dan mata, sakit kepala maupun kanker paru-paru. Mungkin itu saja jawaban dari kelompok kami. Baiklah, kami dari kelompok tiga akan menjelaskan mengenai ozon depresion. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai ozon depresion ini yang mungkin masih terasa asing menurut kalian. Nah, jadi ozon depresion ini merupakan peristiwa yang semakin menipisnya lapisan ozon yang disebabkan oleh efek rumah kaca seperti CFC, N2O yang merupakan senyawa sampingan dari hasil pembakaran emisi pesawat terbang, dan senyawa lain atau ODS, yaitu klorin nitrogen oksida, metil bromide, karbon tetra klorida, dan metil klorofol. Nah, apakah lapisan ozon dapat diperbaiki? Menurut penelitian Olesline pada tahun 2016, lapisan ozon yang rusak dapat memperbaiki dirinya sendiri. Dengan bantuan sinar UV, molekul O2 dapat terpecah dan bergabung dengan O2 lainnya, membentuk O3. Jika klorin tidak mengacaukan proses ini, lapisan ozon suatu hari nanti mungkin akan bisa kembali normal. Tetapi hal ini dapat berhasil jika gas ODS dapat dikurangi. Salah satunya dengan upaya bersama protokol Montreal. Nah, kami menemukan beberapa rekomendasi untuk menguranginya, yaitu Indonesia melaksanakan 29 proyek investasi di sektor busa dan 14 sektor pendinginan, mengurangi produksi 498 metrik dan 117 ton di masing-masing sektor. Terus kedua, tidak menggunakan produk rumah tangga yang mengandung zat perusak ozon. Yang ketiga, upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam melindungi lapisan ozon. Yang keempat, evaluasi berkala untuk melakukan pengukuran kondisi lapisan ozon. Baiklah, dari pernyataan yang sudah kami presentasikan mengenai ozon depletion, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, saya izin bertanya. Baik, disini saya ingin menanyakan, berapakah jumlah takaran normal dari ozon di udara? Nah, jika jumlah ozon tersebut tidak normal, itu bagaimana? Terima kasih. Baik, disini saya ingin mencoba menjawab pertanyaan tadi, yaitu jawabannya yaitu konsentrasi ozon normal untuk kesehatan manusia itu kira-kira 0,1 ppm di udara. Nah, jika konsentrasi ozon di udara sudah mencapai 0,1 sampai 1 ppm, itu dapat menyebabkan kepala pusing, muntah, dan iritasi pada saluran penampasan. Jadi, itu jawaban dari saya. Baiklah, kami dari kelompok 4 telah melakukan investigasi dan juga pengumpulan data terkait kemasalahan dari loss of biodiversity ini. Dan kami juga telah menemukan beberapa solusi untuk mencoba terjadinya loss of biodiversity ini. Yang pertama itu adalah menyelamatkan spesies kunci. Yang kedua, meningkatkan penelitian terhadap reproduksi biologi. Yang ketiga adalah meningkatkan ilmu lingkungan dan juga kesadaran terhadap masyarakat. Yang keempat, melakukan konservasi secara ekologis. Yang kelima, melakukan study taxonomy. Yang mana taxonomy ini membantu dalam memberikan informasi penting untuk konservasi sumber daya genetik. Yang keenam adalah konservasi plasma nutfas. Nah, plasma nutfas ini adalah gen suatu spesies bertindak sebagai reservoir mentah bahan ataupun gen yang digunakan oleh pemula untuk berkembang varietas tanaman komersial. Baiklah, mungkin itu mengenai penyataan dari kelompok kami mengenai loss of biodiversity. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Baik, saya di sini izin bertanya. Pertanyaan saya itu ialah, hal apa yang paling besar pengaruh yang membuat punahnya keaneka ragaman hayati ini? Baiklah, saya izin menjawab. Salah satu penyebab terbesar kehilangnya keaneka ragaman hayati adalah aktivitas pembukaan lahan yang secara terus-menerus. Umat manusia telah mengambil alih lahan hutan selama beberapa dekade ini untuk mengimbangi pertumbuhan dan pembangunan manusia yang sangat cepat. Nah, seperti termasuk pengundulan hutan untuk mendukung pertumbuhan industri ternak dan ternak, penerbangan untuk menyediakan komoditas seperti kertas dan kayu, serta pembangunan pesisir untuk memberi ruang bagi kota dan ruang perkotaan yang terus berkembang. Jadi, dari saya terima kasih. Baik, kami dari kelompok 5. Sebelumnya akan menjelaskan apa bahaya yang ditimbulkan dari food aditif atau zat aditif pada makanan. Yaitu, yang pertama itu ada kapsiogenik, jika bereaksi terhadap pisang buce. Yang kedua di sini ada hipertensi, asma, dan peningkatan hyperaktifitas, khususnya asam benzoat. Yang ketiga itu ada sakit kepala, kanker, muntah, asma, mual. Yang keempat ada reaksi alergi, natrim, piosulfat, dan sulfit. Kemudian yang kelima ada merusak sistem sarang susah, khususnya asam benzoat. Dan yang keenam, membentuk batu ginjal, asam oksalan. Selanjutnya, apa saja solusi untuk mengurangi pengendaran zat aditif? Nah, pengendaran zat aditif yang berbahaya bagi tubuh menjadi perhatian dunia. Dan akhirnya, pada tahun 1956, muncul satu komite internasional, yaitu JCFA, atau Joint FWO, atau WHO, Expert Committee, and On Food Additive, yang merupakan gabungan dari FAO, atau Food Agriculture Organization, and WHO, World Health Organization. Nah, disini untuk mengurangi pengendaran zat aditif, komite ini melakukan, yang pertama itu dari JCFA, telah mengevaluasi lebih dari 1.500 aditif makanan, sekitar 40 vitaminan dan racun alami, dan residu dari sekitar 90 obat hewan. Kemudian yang kedua, komite juga telah mengembangkan prinsip penilaian keamanan bahan kimia dalam makanan yang konsisten. Dan yang ketiga, JCFA juga mengelola beberapa badan kerja, yaitu yang pertama ada JMPR, yang bertugas meninggal dan mengevaluasi residu toksikologi dan aspek analitik dari pesticida yang sedang dipertimbangkan. Dan yang kedua, kodes alimentarius yang bertugas mengembangkan standar makanan, pedoman dan tes terkait seperti kode trafik di bawah program standar pangan, FAO, atau WHO bersama. Baiklah, dari pernyataan yang sudah kelompok kami presentasikan mengenai food additif, apakah ada yang ingin bertanya? Isin bertanya, baik, bagaimana cara kita dapat mengetahui bahwa dalam makanan itu ada zat additif? Baik, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab bahwa makanan itu berasal dari pabrik besar, itu kita dapat ketahui dari label kemasan makanan tersebut. Contohnya, di Uni Eropa, itu kan sudah diatur di dalam undang-undang sesuai dengan nomor E-nya yang emang sudah ditentukan, yang mana untuk informasi zat additif ini kita dapat lihat bahwa pada saat zat bahan penambahan pada makanan tersebut, itu dapat dilihat dari label kemasannya yang mengandung nama kimiawi. Contohnya kan garam, itu adalah sodium atau natrium klorida, itu ada vitamin C, yang mana ascorbic acid atau asap ascorbat, dan juga ada vitamin E, itu apta toporip, tocopyrol. Mungkin sekian dari saya. Pada sintak lima evaluasi pembelajaran, pada tahap ini dosen menilai pekerjaan yang dihasilkan oleh peserta didik sebagai hasil pekerjaan mereka dan mendiskusikan hasil pekerjaan secara bersama-sama. Baiklah, itu tadi kalian masing-masing kelompok sudah menyagikan sesuai dengan tugas yang diberikan dan hasilnya cukup baik dan memuaskan untuk masing-masing kelompok. Untuk itu, Bapak berterima kasih sekali karena kalian sudah aktif dalam pembelajaran ini. Kalau kita lihat dari pembelajaran PBL ini, ada beberapa yang tentu saja kalian dapatkan. Yang pertama, melalui PBL ini, kalian secara aktif bisa ikut dalam kegiatan pembelajaran, mulai dari menentukan permasalahan, mencari data, mendiskusikan, kemudian juga menyimpulkan dan memberikan rekomendasi. Kemudian juga, dari sisi konten, kalian tentu akan lebih paham karena kalian sendiri yang mencari, kalian sendiri yang mendapatkan dari berbagai sumber. Itulah kelebihan dari model problem based learning. Apa masih ada yang mau ditanyakan? Sejahteraan, Pak. Baiklah, dari kelima kelompok kalian tadi, Bapak melihat setiap kelompok sudah memberikan hasil yang sangat baik. Untuk itu, mari kita bersama-sama, kita kasih aplaus. Kemudian kuliah kita pada minggu ini, selamat berpisah, selamat istirahat, sampai ketemu lagi pada minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Sudah sangat paham, Prof. Ternyata, mengamati lebih langsung itu lebih mudah saya pahami daripada membaca buku, Prof. Oke, terima kasih. Saya juga, Prof. Sebenarnya ada yang ingin saya tanyakan, tapi sudah terjawab dengan sendirinya. Baik, terima kasih. Baik, setelah ini apa kegiatan kalian? Sepertinya kami akan melanjutkan diskusi di Makan Tempat Yang Enak, Prof. Oh, ya mantap. Bapak, bisa ikut nggak? Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa, Prof. Selanjutnya, Prof. Ya, mari. Sampai jumpa. Terima kasih.